Kegambaran ya di otak ya Jadi kita lihat aja nih Nevin seperti apa untuk Best of Fun series kita Antara tim Filipina dan juga tim Malaysia Echo melawan tim Huck Jadi mana tim Huck mereka punya potensi yang luar biasa untuk mendapatkan game ini Dengan permainan yang bisa dibilang draft yang udah mulai keliatan beda banget dari tim Huck Draft mereka juga udah mulai solid Sekarang Saphir sebagai last picknya tentunya dengan Downing Light Yang mungkin tadi udah dibilang juga sama Lim ya Ini yang bisa nge-poke ke area backline ya Iya dan dengan skor 2 sama maksudnya pressure-nya akan cukup berbeda Dan ngeliat juga drafting dari Echo yang udah mulai kembali mungkin ke posisi nyaman mereka kali ini Dengan adanya Eve dari seorang Sanji yang bakal head-to-head dengan seorang Xavier Ada sedikit perbedaan juga ketika efek slowing dari seorang Eve Itu emang berimpak lebih besar dibandingkan Mystic Field yang dimiliki oleh seorang Man Tapi kita bakal lihat seperti apa eksekusinya Karena di area top lane saja udah ada pressure yang benar-benar terasa menunjukkan Restoran 4 di bagian bawah juga untuk Vennie Cutie yang harus menghadapi dua pemain sekali Min adaptasi banget dia ngeliat oke Fredrin gak bisa dirusu Yaudah dia haras Vennie Cutie habis-habisan Dan dia maksa Yawinya itu untuk nge-cover di area gold lane Sehingga mid-nya gak bisa di-press Ini yang mau bilang dia jadi observer aja nge-check aja nih Kasih informasi kalau Yawinya di area bawah Sementara Sanji juga bakal coba untuk menahan dengan memberikan sedikit damage ke arah seorang Min Dan lagi-lagi yang Lim Kocow bilang Prioritasnya Min sekarang udah bukan rusuh ke arah jungle Karena Fredrin udah gak bisa dirusu Tapi lebih ngefokusin gimana Vennie Cutie ini bisa di-pick off di awal Dan dengan adanya pertukaran leaning juga ya Antara seorang Chow dari seorang Lola dan juga Panda Dengan Batrixnya ini bakal lagi-lagi berpengaruh Seperti tadi yang udah dibahas oleh Lim Kocow Tapi udah terlihat juga terpusat di area top lane Banyak banget player yang udah mulai bersiap-siap Karena memang Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul Ya sementara kali ini dari Sanford Kalau coba nahan di area atasnya Min Ini kalau 1v1 sama Min ini kayaknya gak bakal kelar-kelar sih Tapi Panda sudah mengambil inisiasi Tapi ternyata di area jungle-nya cukup ramai Tapi ternyata Gary masih bisa menahan Dengan satu buat Tempest of Blade tentunya Dan berhasil untuk mendapatkan Purple Yang sudah mulai diacak-acak oleh Eco tadi Dan inisiasinya terhitung gagal sebenarnya dari Eco Karena kali ini tim Huck mereka pun Mencoba untuk nge-secure ke area Dari Turtle Objective-nya terlebih dahulu Sementara Sanford bakal ngincer nih Ke arah seorang Panda memaksa Min-nya Mau harus, mau gak suka Suka gak suka harus nge-cover Panda Tapi Panda masih bisa survive mundur terlebih dahulu Sementara Sanford bakal coba dipukul mundur Oleh seorang Min Dan kali ini Yawi mencoba untuk meng-cover seorang Sanford Pemilihan yang bakal bisa bilang Ini bagus banget targeting dari Sanford Dia tau Min-nya disitu Pandanya Free dia ada atas Dia langsung buka Black Dragon Form Maksa Min-nya mau gak mau harus nge-cover si Panda Iya dan jujur dari Eco sendiri Sebenernya inisiasi yang coba mereka rencanakan Untuk langsung nge-harash ke area Purple Boa udah bagus sih man sayangnya Gary masih dengan Tempest of Blade-nya Yang begitu kuat juga disana Tapi kali ini di bagian Batum Lairu Menurutnya langsung dibuka juga men Dalam ancaman Tapi Yawi akan mencoba untuk melalikan dirinya Dan Force Blood berhasil diamankan Dengan Downing Light yang dibuka Dan ini dia dari serang Gary Tempest of Blade-nya Menunjukkan ada serang Bandic Duty Hilah sudah Dua pemain dari Eco tapi dibalaskan langsung ngetengah Gary-nya Gak bisa selamat dari gempuran yang ada Itu Aung gak bisa lihat kan Blunder, Blunder, Blunder itu Blunder Itu entah kenapa Yawi-nya Divan Jetson-nya nariknya ke area Touret Dari Tim Huck Miss Mekanik itu Mungkin gak liat Tapi Sanji Dipong oleh seorang Min kali ini Dan bahkan ngebuat Seorang Min harus mundur Sanji terus harus mundur terlebih dahulu Dan Yawi Kali bakal coba untuk menahan Dan kali ini Man bakal coba untuk memberikan cover Yang sangat amat baik dari area backline ya Dan Cartesi berhasil untuk dapetin purple ya Dari seorang Gary Downing Light pas banget tadi Sanji-nya benar-benar pulang sih Pulang-benar dipulangin ke base Karena Downing Light-nya Tahu banget tadi Posisinya masih ke X-post Jadi Timing pakenya juga pas Cuman ini entah kenapa Eco udah mulai Mirip lah sama di game pertama game keduanya Gerakannya udah mulai berani Dan Kelihatan lah dari segi goldnya yang tadi Game ketiga game keempat Didominasi terus-terusan sama tim Huck Sementara sekarang Eco udah megang kendali lagi Walaupun ditabrak terus sama Hilda Apa tadi sebenarnya dari Si Yawi itu mau nahan ya Biar yang ditarik itu Nggak bisa nge-backup Nggak bisa nge-cover Ngebantu di area bawahnya Tadi Tiffy tadi loh Lim Itu bisa mekanik sih Tapi masalahnya dia Juga tumbang kan jadinya gara-gara itu Karena Geri masih punya tempat soft blade Itu sangat disayangkan Oke dan untuk saat ini Juga dari Eco akan langsung menuju ke area turtle Pertukaran atau trade Coba dilakukan oleh tim Huck Pastinya di area top lane Karena udah padat banget Terlihat sedari tadi Setup yang udah mereka buat Tambah lagi Ada dua damage dealer terbesar Ada Xavier dan juga panda Tapi Pertukaran tetap saja Akan dilakukan juga oleh Eco Willipins Bottom outer threatnya Bisa diamankan dengan begitu mudahnya Dan mereka akan langsung bergeser Ke area mid lane Ada seorang Carl Tussie Yang mencoba untuk memberikan gangguan saja Tapi belum ada Sebuah fight yang kita nanti-nantikan Lim Ini sebenarnya kalau dari emblem juga Cooldown Reduction ya Berarti dari Hilda sendiri nih Dari Min Jadi pastinya Skill-skillnya tuh ready terus Apalagi yang paling penting adalah Efek dari larinya Iya tapi kali ini terkena surprise Dari seorang Min Min yang ditari dengan Divine Judgment Dan bahkan Satu buah tanpa soblit dari seorang Gary Mencoba untuk memberikan Book damage ke arah Pemain-main dari Eco Namun tidak akan ada Yang tumpang dari Eco Dan Min Mau tidak mau menjadi korban Angan adanya satu buah inisiasi Yang dibuka oleh seorang Yawi tadi Hmm Dan untuk saat ini Mereka kayaknya bakal coba Untuk memberikan sedikit pressure tambahan Untuk auto metu ratenya Dan lihat The Way of Dragon Yang langsung di cancel Begitu saja Lola Mengetahui resiko yang begitu besar Kayaknya gak bisa di all in Terlebih dahulu Apalagi gak ada Backupan damage Yang terlihat sejauh ini Dan Gary Akan mencoba untuk memakai Pertukaran lagi Lagi-lagi di bagian bottom lane-nya Namun harus tetap berhati-hati Ketika udah ada trap yang akan dilakukan Cipombo Tapi Yawi bakal coba untuk menzoning Pergerakan dari seorang Gary Masih punya Vince Poison untuk mundur Gary tidak berhasil Untuk di pick off Tidak berhasil untuk dipanis Oleh pemain-main dari Eco Namun tadi ada satu kill ya Ke arah seorang panda tadi di area atas Solo kill loh Dari Caltese tadi Iya Freddy ini solo kill ke arah Beatrix Oke Tapi sementara ini Eco Sepertinya Setuai yang Liv udah bilang Ini udah jadi Apa ya Bisa dibilang Eco yang balik lagi Ke game pertama dan game keduanya Terkena stun Dari seorang Mi Namun bukan target yang diinginkan oleh Eco Untuk ditumbangkan Tapi Lola Juga melihat tentunya Ada Sunford Yang berhasil Untuk setidaknya Mencoba untuk menjaga Lining terlebih dahulu Di area atas kali ini Sementara The Way of Dragon Mulai dibuka oleh seorang Lola Dan bahkan Gary Ngebuka situ Oh tapi ini Yang baik Dari seorang Sunford Dipalikin keadaannya kali ini Tapi Gary Tidak akan memiliki harapan itu terjadi Tapi Lola Masih bisa survive Masih ada shield juga dari Shunfonya Untuk bertahan Tanji Mencoba untuk mengejar Dan Gary Akan menjadi pemain pertama yang tumbang Tapi kali ini Lola Coba untuk menahan Sanji Bakal coba untuk tarik Lola Tapi gocekannya Double kill berhasil Diamankan kali ini Oleh seorang Sanji What a nice move And what a nice communication juga Pastinya ketika Dari seorang Sunford sih Yang benar-benar menjadi playmaker Dia bisa ngebalikin keadaannya Dia bisa mengusir Dua pemain lainnya Tapi untuk Sanji Niawi Dalam ancaman besar ketika Seorang Min akan mencoba Memberikan pressure Dan down in line Yang udah terasa sakit Baru di menit yang ke delapan Tapi impactnya Udah benar-benar terlihat Iya dan tadi Flickernya dibuka Ternyata gak bisa berhasil Untuk mendapatkan Satu pemain Tapi kalau ini Bakal coba diarah Terasa dia Emprisonnya kena Kena karena seorang Man Namun Man yang gak tumbang Tapi kali ini Lihat Sanji Lagi-lagi Menjadi pemain Yang mengubah segalanya Menjadi lebih rendah Untuk Echo Yang dimana Pemain yang harusnya Masih bisa survive Tadi Man Coba untuk recall Namun ternyata ditahan Dan bahkan Mempubuskan harapan Dari seorang Man Untuk stay alive Iya ini Sanji Benar-benar jadi eksekutor Dan aku suka banget Fivesnya di Man Dari Echo Seperti biasa ya Mereka gak terlalu rusuh Mereka gak terlalu gimana-gimana banget Temponnya diperlumin Tapi Ketika udah ada momen pasti Mereka juga udah pasti Mendapatkan eliminasi Seperti di game yang pertama Dan game yang kedua Limp Cuman PR-nya satu ya Hati-hati nih Sama split pushnya Tim Huck nanti Ini Chow-nya Chow damage Chow damage ya Jadi harus berhati-hati Dengan potensi seperti itu Tapi Man Kembali dicicil Dan pedigree tim mulai datang Dengan turun memori kali ini Satu buat Dragon Connect Dari seorang Lola Namun kliknya langsung digunakan Oleh seorang Lola Untuk mundur Karena Yang bisa dilakukan oleh Tim Huck kali ini Terlalu jauh Damage healernya juga Tadi hanya ada seorang panda aja Yang standby di area tersebut Man yang baru aja ditumbahkan Dan kali runner-nya Gak konek ke arah siapapun Menjadi satu kerugian Karena Di sisi lain Kaltus juga mendapatkan Solo kill lagi Untuk di area bottom lane Kesempatan besar terbuka Lebar Demaksudnya ada harapan Memang dari seorang Gery Untuk melakukan split pushnya Tapi Dari Tim Huck Harus kehilangan lagi Nampaknya untuk Inner turret di area top lane Buset ini Tiga inner turret loh Yang ditumbangin Dan ini dominasi banget Dari Eko Ini game kelima Bukan Eko Express Ini Eko marah-marah Karena di game ketiga Di game keempat Mereka kehilangan jati dirinya Tapi di game kelima Mulai kembali nih Dengan konsep Tank jungle Kembali Dengan konsep High ground hero Long range Dari Sanji Kembali digunakan Ini sih tetap ada di Yawi Walaupun ada beberapa Miss mechanics yang terjadi Entah kenapa oleh Yawi Tapi intinya konsep semuanya masih sama Cuma karinya diganti Brody That's it Itu yang dibutuhkan Eko Masih dengan posisinya yang sama Masih dengan makro micro play juga yang sama Dari seorang Benny Cutty Meskipun dari karinya Tiga game Bener-bener di Band begitu saja Tapi Miss Ini bakal dikejar sama tiga pemain Dari Eko Dan bahkan OO Sanford Itu kalau Reketelnya Maju dikit lagi tuh Tamat Tamat kayaknya tuh ya Soalnya di belakangnya ada tiga orang yang siap jepit Masih ada waktu yang menyelamatkan ternyata ya Untung seorang Gary Dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir di area mid lane Dan juga Lima pemain dari Eko Philippines Sentinya udah mulai bersiap-siap setup Yang udah mereka buat Memang ada serang lola di bagian top lane Tapi entah Empat lawan lima Ini bakal jadi bahaya besar sih Momo Oh no Yang kena culik adalah man kali ini Dan bahkan dari lotnya Udah mulai masuk ke area base dari tim Huck Sementara pemain-main dari Eko Philippines Terima kasih Karena seorang main Dan kali ini lihat Banget coba ditahan terlebih dahulu Lola di area depannya Namun ternyata Gary ditumbang Dan bakal pemain-pemain dari Eko Ini menolak untuk turun ke Warbreaker Dan berhasil untuk mendapatkan Tiga-Dua Tim Malaysia kita Juara dari tim Malaysia Berhasil diturunkan Ke Lower Bracket Congratulations untuk Eko Philippines Tiga-Dua Seluruh fasilitas mereka gunakan kali ini Dan bener-bener ini game yang luar biasa banget Ternyata game yang kelima Mereka berhasil selesaikan dengan cukup muda Si dominasi penuh dan Ya ini dia Para fans yang udah langsung bersorak-sorai Pastinya membawa Tim kesayangan mereka Ke dalam babak selanjutnya Wah ini gak sampai 11 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!